Alhamdulillah teman-teman Kami masih diberi Kesempatan untuk menikmati alam Menikmati keindahan Dan tentunya diberikan kenikmatan kesehatan Dan mudah-mudahan Teman-teman dimanapun teman-teman berada Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat Selalu dihindarkan dari hal-hal Yang membahayakan Baik itu yang datang dari depan Belakang, samping kanan kiri Atas maupun bawah Oke teman-teman Kali ini kita mancing lagi Bersama Raja Rawa Itu dia Raja Rawa Itu spotnya Ini kita ulang di spot yang Pernah kita datang kesini Oke Salam ngopi Jangan lupa ngopi Dan selalu bersyukur Mancing kali ini Kita mencari keberuntungan Maupun rezeki Karena Paling mancing kali ini Kita cuma sebentar ya Antara 30 menit sampai 1 jam lah mungkin Karena kita juga datang sudah Agak sorean Dan kita ada Keperluan nanti Setelah Mahrib Jadi sebelum Jawa sebelum itu Kita harus sampai Di rumah Ya mudah-mudahan Rezeki ada Oke Langsung anak kupie Pak bro Anak kupie Ini dia Anak ikan kupie Selanse namanya Oke Anak Rtopun Pribut Kenen Rtopun Rtopun Oke, cus. Kenapa ini, bro? Tahu ini, kenapa ini. Ternyata nggak dapat ikan macam ini, bro. Tahu ini, kenapa ini. Bentuknya itu kayak ikan cucu, tapi bukan gitu. Alah! Sudah kecil, susah lagi. Ini dia. Tahu ini, kenapa ini namanya? Oh, semprol itu. Jatuh, bro. Oke. Oke, bro. Di sini malah cuma 3 ekor. Kita pindah ke bawahnya. Ketempat yang kemarin itu agak lumayan, bapun-bapunnya. Oke. Ciling, bro. Bapun ini, cilingnya. Sudah segini ini, dah. Aduh, aduh, aduh. Tergolong bapun ini. Kan ciling? Bapun ciling. Bapun ciling ini. Oke. Oke, Pak, bro. Saya ingin berbagi sedikit tips bagaimana menentukan hari dan saat yang pas dalam memancing. Menentukan hari dalam memancing itu lebih pas kita cari di hari di mana hari tersebut tidak mengandung huruf X. Karena ek itu silang. Itu tidak bagus. Jadi kalau tidak mengandung huruf X, hari itu bagus. Bisa untuk mancing. Dan saat yang pas untuk mancing itu, ketika ikan itu mau makan. Bagaimana cara menentukan ikan itu mau makan apa tidak? Kita mancing. Kalau kita dapat, berarti kan mau makan. Itu saja. Gampang kan? Itu tipsnya. Ya, itu tipsnya. Tuh, ada. Ada. Ada rupanya. Pak Ciling. Pak Ciling. Pak Ciling, bro. Ada. Wah, bisa untuk umpan ini nanti. Pak Ciling, bro. Ikan, jiling, jiling. Ya. Mantap. Jual. 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 Atau. Jual. mulai makan ikan cantik ngangkut pula ini dia ikan cantik mulai makan ikan cantiknya ikan apa namanya ikan nilem alah kok belur gini ini dia ini dia oke itu tadi sana itu pak bro ada nengak-nengak besar itu itu apa itu di jung tahanan itu barau biasanya itu pak bro mantap kalau dapat tapi saya yang gak dapat tapi saya yang jauh dari sana oke segini pun ikut apa ambil bagian aduh ikan apa namanya ikan katung ini dia aduh kasihan kali kita rilis aja bro oke aduh aduh Dapat baung kok bro Dapat ikan baung Ini dia Ini kalau di tempat saya namanya Apa ini Inggringgir namanya Ini dia Mana ini Gila ini gak mau fokus di kamera kok Sudah rusak apa ya Tengok di kamera Itulah Baru mau fokus Memang Padahal Bagaimana hal ini Oke Mampus berapa bro Rupanya Campur Aduh Rupanya si manis Jembatan Ancol Ini dia Aduh Dronenya goyang Si manis jembatan Ancol Kameranya Kameranya pun gak mau fokus Lumayan Cantik kali warnanya Bersih Saya Dronenya Bercampur Dronenya Tap tempat andi train lumayanlah ukurannya udah segini udah mendingan ini oke mantap josh dapet lagi pak bro ini dia tuh drone nya goyang lagi kita pake drone pak bro ini digoreng kering sambal lado hijau sambal cabai hijau wah josh ini mantap mantap ini dia ini dia wah ini dia wah lumayan ini pak bro ini namanya ikan cantik ini wah dibersihkan ini pasirnya ini cantik warnanya pak bro bersih gitu berkilau dia wah wah pokoknya josh lah dikasih sambal cabai hijau oke josh oke raja rawanya sedang duduk termenung wala macam ada aja ada ada wow jilin jilin namanya ikan apa itu wah wala wala itu ada patilnya itu di dekat mata itu ngenek nipisan nah ini dia ini di dekat mata sini ini pak bro nah itu apanya keluar itu patilnya itu wah dekat mata situ itu kalau kena ya lumayan sih pedih wah itu tuh ini untuk umpan geso untuk umpan baung josh ini pak bro dapatnya biasanya monster monster ini di bawah pun bawah pun kalau kita umpan pakai ini jilin namanya kalau disini oke oke alhamdulillah mancing tidak sampai satu jam hasilnya lumayan ini dia pak bro nah lumayan lah rejeki hari ini kita berapa ekor ini kita mau pulang lagi karena kita juga ada keperluan nah lumayan lah bisa untuk lauk malam ini ini ada satu yang lumayan ini oke lah ini rejeki hari ini wajib kita syukuri alhamdulillah